Ketika tadi ada 2,8 juta sahabat-sahabat kita yang sudah bergeluk mencari pekerjaan dan mereka tidak mendapatkannya atau justru ada teman-teman yang baru mulai gaspol memenangkan 2023 eh ternyata mengalami satu penyakit tertentu atau pasangan yang menghadapi satu kendala sehingga menghalangi kegiatan pekerjaan dan bisnis masih kakita bisa punya sikap penuh syukur itu yang perlu kita bahas mendalam Mbak Maria Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati Dalam Smart Motivation Smart Motivation bersama Eloy Zaluku The One and Only Teocentric Motivator Sales Training Expert and Performance Consultant Selamat mengikuti Smart FM Business and Inspiration Selamat malam Smart Listener Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja mendengarkan kami via streaming Jukes maupun yang saat ini sedang menonton live YouTube Smart FM Saya Maria Delsa hadir menemani Anda di malam hari ini Selamat merayakan juga Tahun Baru Imlek bagi Anda yang merayakan Smart Listener Semoga di Tahun Kelinci Air ini semangat dan juga optimisme Anda terus membara ya supaya pintu-pintu rejeki semakin terbuka lebar untuk Anda Nah mumpung Tahun Baru pasti semakin on fire sekali ya untuk memenangkan tahun ini dengan sikap yang penuh rasa syukur So di Smart Motivation kali ini kami akan memberikan inspirasi dan juga motivasi bagi Anda tentunya Bersama Founder and Master Teacher of TML Rev Sales Trainer and LP License Practitioner Team Alignment Fasilitator and Organisational Culture Consultant Director of Capstoner Asia Servitama and CSA Pak Eloy Zalutlu Selamat malam Pak Eloy Selamat malam Mbak Maria Dan seperti biasa saya menyapa good morning, good morning, good morning Artinya walaupun sudah malam tetap semangat pagi Semangat pagi yang membara sekali Pak Eloy Asik Pak Eloy, libur Imlek kemana saja nih acara liburan bersama keluarga Yes Pak Eloy Pastinya, pastinya Mbak Maria Yes Bagaimana saya Liburan bersama keluarga di Imlek Ya koneksinya agak trouble tadi Kegiatan Imlek ini apa Pak Eli? Apakah liburan bersama keluarga atau masih mentoring ke beberapa perusahaan? Oke, jadi kalau hari minggu kemarin Itu pasti ke keluarga istri Oh ya Bahkan dari hari Sabtu malam pun sudah makan bersama Yang merayakan full itu adalah keluarga istri Dan kemudian hari minggu kemarin ya Pasti keliling ya Dari rumah saudara yang satu ke rumah saudara yang lain Dan hari ini sih Enggak ada Kita lebih banyak di keluarga inti saja Dengan istri dan anak-anak Demikian, Mbak Maria Yes Menyenangkan sekali ya bisa berkumpul bersama keluarga Pak Eloy Nah, mumpung ini kita ngebahas tahun baru Imlek Dan juga tahun baru yang sedang berjalan ini Masih suasananya tahun baru ya Pak Eloy ya Ini ada hubungannya sama topik kita malam hari ini Yaitu menangkan tahun baru dengan sikap penuh syukur Kenapa topik ini diangkat Pak Eloy? Yes, yes Mbak Maria dan sahabat TML Semua listeners dimanapun berada Tadi seperti Mbak Maria sampaikan Happy Chinese New Year Kongsi Facai Berkat melimpah kesehatan, kebahagiaan bersama semua Teman-teman yang merayakan Dan sebagai umat beragama Tuhan memberkati kita semua ya Dalam segala hal sepanjang tahun ini Dan betul Ini bertepatan bukan hanya karena kita baru saja Merayakan hari ya tahun baru Imlek 2574 Tetapi juga masih dalam nuansa tahun baru Masehi ya 2023 Sehingga betul sekali tema ini sangat relevan untuk kita semuanya Lebih lagi Mbak Maria Dengan kondisi dunia yang sekarang sangat menggemparkan Bagi banyak orang Walaupun ada juga sih industri perusahaan-perusahaan Individu-individu yang justru sedang mendapatkan Banyak keberkahan dari kondisi yang ada sekarang Secara ekonomi ya Saya punya teman misalnya yang bisnisnya di Batu Bahara Justru saat ini sedang mendapatkan keberkahan yang luar biasa Dan beberapa hari yang lalu kami memberikan training untuk sebuah perusahaan Yang bergerak di dalam industri kesehatan ya Dan justru pada tahun 2020 ya 2021 Ketika banyak perusahaan-perusahaan dan individu secara bisnis Mengalami tantangan hingga collapse Ada banyak yang gulung tikar Justru klien kami ini mendapatkan keberkahan yang luar biasa Mendapatkan keuntungan yang banyak Jadi saya tahu ada juga pihak-pihak yang mendapatkan hal-hal yang baik dari kondisi ini Tapi saya kira mostly ya Kebanyakan justru mengalami kesulitan ya Bahkan Mbak Maria kalau kita mengingat-ingat ya Beberapa hari yang lalu Di media sosial itu kan bertebaran ya Ada informasi ya Misalnya Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah Menyampaikan bahwa ada 2,8 juta pengangguran Indonesia Hopeless of job Alias pasrah Atau menyerah dalam mencari pekerjaan Well Ini menjadi concern saya Dan saya kira semua orang juga harus memikirkan hal ini Karena ini baru bulan Januari Mbak Maria Perjalanan masih jauh banget Nah bayangkan akibatnya Kalau sudah sampai di tahap pasrah Atau menyerah Tentu akan sangat sulit Untuk kemudian menjalani bulan-bulan berikutnya Padahal 2,8 juta itu gak sedikit Apalagi kalau Yang menyerah ini adalah Bread Bread winner Jadi Orang-orang yang mencari makan untuk keluarganya Berarti Bukan hanya dia yang mengalami kesulitan Tapi anggota keluarga yang lain So itulah sebab Saya Mengajak kita untuk memikirkan topik ini By the way Sebelum kita membahas topiknya Kecuali kalau pasrah yang dimaksud Dalam kalimat Ibu Menteri tadi Itu ternyata bukan Bukan Apa ya Bukan pasrah dalam setiap bidang Kan bisa aja ada orang yang pasrah Dan menyerah untuk mencari pekerjaan Tapi kemudian Gia dan semangat untuk memulai usaha Artinya justru Indonesia mendapatkan Calon-calon pengusaha sukses Di negara tercinta ini So Oke lah kalau memang ada Sahabat-sahabat Yang mengatakan Saya pasrah Dan saya menyerah Mencari pekerjaan Tetapi Jangan menyerah dan pasrah Di semua bidang Justru Kepasrahan mencari pekerjaan itu Harusnya menjadi Pintu awal Langkah awal Gia dan semangat untuk memulai usaha sendiri Nah itu justru menjadi Kabar baik buat semua Demikian Mbak Maria Ya bisa dikatakan Ini merupakan keresahan Pak Eloy juga ya Keresahan yang kemudian Bisa menjadi peluang-peluang baik Bagi orang-orang Seperti itu Dari mungkin Hopeless karena tidak mendapat pekerjaan Tapi ini juga bisa menjadi peluang Untuk berpikir kembali Apa yang bisa dimunculkan Atau ditimbulkan ketika Hopeless ini terjadi Seperti itu ya Pak Eloy Nah sebelum kita masuk Lebih ke dalam Pak Eloy Saya pengen tahu Sebenarnya Makna dari Syukur itu sendiri Apa sih Pak Eloy Singkat aja sebelum kita break Very good Jadi Ya banyak ya Buku-buku dan Para pembicara yang Menyampaikan pendapat tentang Sikap penuh syukur Kalau dari pandangan Saya sendiri itu Ini tentang Mengucar syukur kepada Sang pemberi Dan sang pemberi itu adalah Tuhan yang maha kuasa Atas segala sesuatu Yang telah kita terima Dari beliau Yang telah kita terima Dari sang pemberi Jadi Semar listeners Dan sahabat TML Perhatikan kata Segala sesuatu itu Segala sesuatu Karena itu akan menjadi Daging di dalam Pembicaraan kita ini Karena kalau kita Hanya bersyukur Ketika kita Mendapat pekerjaan Kita bersyukur Ketika semua Berjalan baik-baik saja Kita sehat Bisnis lancar Anak-anak Baik-baik di sekolah Bahkan dapat Biasiswa ke luar negeri Dan Pasangan Wah didapatkan Dan semuanya Baik setia Dan semua berjalan baik Itu rasanya bukan syukur Yang teruji Sikap penuh syukur Yang teruji Itu justru Tadi itu kata Segala sesuatu Ketika tadi Ada 2,8 juta Sahabat-sahabat kita Yang sudah bergelut Mencari pekerjaan Dan mereka Tidak mendapatkannya Atau justru Ada teman-teman Yang Baru Mulai Gaspol Memenangkan 2023 Eh ternyata Mengalami Satu penyakit tertentu Atau pasangan Yang menghadapi Satu kendala Sehingga menghalangi Kegiatan pekerjaan Dan bisnis Masihkah kita bisa Punya sikap penuh syukur Itu yang perlu kita bahas Mendalam Mbak Maria Yes Kita tahan dulu Pak Eloy Apakah dengan segala situasi Kita masih akan Terus bersyukur Atau kita hanya bersyukur Pas kita happy-happy aja Ya Pak Eloy Ya Kita segera kembali Dalam Smart Motivation Bersama Pak Eloy Zalugu Apakah menjadi trainer Motivator Coach Dan konsultan Merupakan impian Terdalam yang ingin Anda wujudkan Saat ini Eloy Zaluhu Founder and Master Teacher of TML Theocentric Motivation And Leadership Kembali memberikan Kesempatan kepada 25 orang terpilih Untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch ke-6 Tahun 2023 Jadilah Theocentric Motivator And Professional Sales Trainer Dengan konsep Pelatihan yang Menggabungkan Pemahaman spiritual Dengan ilmu motivasi Dan strategi penjualan Yang tepat Dilatih secara langsung Oleh Master Teacher Eloy Zalugu Dapatkan Sertifikasi Dan legalitas Untuk mengajarkan Materi pelatihan Theocentric Motivation And Drive Sales Principles Di seluruh Indonesia Dengan peluang Penghasilan Hingga 25 juta rupiah Per satu hari training Bahkan lebih Pelatihan Dilaksanakan Secara hybrid Pada hari Jumat Dan Sabtu 15-16 September Dan 22-23 September 2023 Ayo Dapatkan Penawaran khusus Terbatas Hanya untuk Batch 6 Tahun 2023 Potongan Hingga 50% Dari investasi Normal Syarat Dan ketentuan Berlaku Segera Daftarkan diri Anda Di 0813 983 981 27 Kesempatan Terbatas Be The next certified Theocentric motivator And Rave Sales Trainer Smart Smart Motivation Bersama Eloy Zaluku Smart Motivation Smart Smart Business And Inspiration Terima kasih Anda Masih bersama kami Dalam Smart Motivation Bersama Pak Eloy Zaluku Smart Listeners Dalam kehidupan Sehari-hari Ada banyak sekali Contoh sikap bersyukur Yang dapat kita terapkan Mulai dari Hal-hal terkecil Misalnya Kita masih bisa Dikasih nafas Ketika kita bangun tidur Kemudian Rezeki yang cukup Hingga kebahagiaan Dari orang tua Dan juga teman-teman Sikap-sikap bersyukur Selain menjadi bahan renungan Bisa juga membuat kita Memandang dunia Dengan Cara yang lebih positif Tapi Apakah kita Masih bisa bersyukur Dalam segala Situasi Ataukah Kita bisa bersyukur Hanya pada saat Hal-hal yang Menyenangkan saja Nah Seperti apa Pak Eloy Apakah Kebanyakan orang Terjadinya seperti itu Ya Pak Eloy Bisa bersyukurnya Pas dapat kerjaan Aja Pas naik gaji Aja Tapi pas sedih-sedihnya Kayaknya ngeluh Aja gitu Yes Yes Dan Justru karena Itulah Mbak Maria Kita perlu membahas ini Sesuai dengan Temanya tadi itu ya Menangkan Tahun baru Ya kan Dengan sikap Penuh syukur Karena Di dalam Pembelajaran motivasi ya Atau Neuroscience Atau NLP Misalnya Kita tahu ada satu kalimat Yang sangat terkenal Yaitu Where focus goes Energy flows Kemana Fokus Mengalir Energi Mengikuti Kemana Fokus Mengalir Energi Mengikuti Jadi kalau Fokusnya Pada Complaining Menyalahkan Orang lain Menyalahkan Situasi Menyalahkan Diri Sendiri Maka Energinya Jadi Loyo Jadi Rontok Dan Akhirnya Bahkan Beneran Pasrah Menyerah Dan Tidak akan Bangkit Dan Melakukan Hal-hal yang Seharusnya So Justru Sebaliknya Saat kita Mulai Melatih diri Kembali Sikap Penuh Syukur Dan justru Di saat kita Lagi jatuh Justru Di saat kita Sedang terpuruk Justru Ketika kita Sedang mencari Pekerjaan Dan tidak Mendapatkannya Justru Yang kita butuhkan Fokus pada Rasa syukur Karena Rasa syukur Itulah Yang kemudian Membangunkan Semangat kita Untuk kembali Fight So Itu Itu Justru Yang menarik Dari tema Seperti ini Di saat Kita lagi Jatuh Lagi terpuruk Malah Kita sedang Membutuhkan Sikap Hati Penuh Syukur Walau Demikian Kita perlu Membahas Bahwa Ada Empat Kemungkinan Alasan Mbak Maria Semua Listeners Dan Sahabat TML Mengapa Sesuatu Terjadi Dalam Hidup Manusia Kenapa Ini perlu Dibahas Supaya Kita tahu Sebenarnya Kondisi Yang sedang Saya hadapi Sekarang Khususnya Kalau kita Sedang Terpuruk Atau Tidak Mendapatkan Hasil Yang kita Harapkan Ya kan Kita Mesti Tahu Dulu Akarnya Apa Di dalam Pelatihan Pelatihan Kita Ada Satu istilah Namanya Pika Mbak Maria Pika itu Adalah Problem Identification And Corrective Action Jadi Sebelum Kita Menemukan Solusi Terhadap Masalah Yang ada Kita Harus Cari Tahu Dulu Mengidentifikasi Akar Masalahnya Apa sih Nah Jadi Secara Cepat Ini Mbak Maria Saya Sudah Bahas Ini Berulang Kali Di Tahun-tahun Sebelumnya Mengenai Empat Alasan Sesuatu Terjadi Dalam Hidup Manusia Termasuk Nggak Dapat Kerja Termasuk Cari Jodoh Belum Dapat Termasuk Bisnis Sudah Serius Eh Ternyata Malah Golong Tikar Tapi Sebaliknya Juga Bisnis Berhasil Pekerjaan Mantap Ringan Jodoh Suami Atau Isrinya Waduh Baik Mertua Baik Orang Tua Sehat Alhamdulillah Semuanya Lancar Ada Empat Kemungkinan Alasan Kenapa Sesuatu Terjadi Dalam Hidup Manusia Alasan Yang Pertama Adalah God's Will God's Will Artinya Tuhan Berkehendak Demikian Dalam Istilah Umum Yang Kita Kenal Adalah Memang Takdirnya Begitu Sudah Artinya Nggak Ada Sesuatu Pun Yang Dilakukan Oleh Manusia Untuk Mengubah Takdir Itu Memang Tuhan Menghendakinya Tetapi Kemudian Ada Hal Yang Kedua Namanya God's Natural Law Hukum Alam Jadi Jauh Sebelum Mbak Maria Lahir Jauh Sebelum Saya Lahir Sudah Ada Hukum Hukum Alam Yang Tuhan Ciptakan Hukum Gravitasi Misalnya Apapun Yang Dilempar Memang Apa sih Jatuh Kebawah Ini Iya kan Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Aku Tidak Percaya Dan Aku Mau Melanggar Hukum Gravitasi Ya silahkan Itu tinggal memilih Salah satu gedung tertinggi Di kota besar di Indonesia ini Dan kita akan menemukan bahwa Hukum Gravitasi itu Akan membuat Tulang kita patah-patah Bahkan mungkin bisa mati Kenapa? Jangan Jangan pernah Bermain-main Dengan Hukum Alam Tetapi Ada orang-orang Yang bermain-main Hukum Alam Kan Contoh Sudah tahu Sebenarnya Dia punya hati Dengan Lawan jenisnya Di kantor Dan Dua-duanya Sudah Berkeluarga Sudah tahu Atau Misalnya Sudah tahu Jangan Bertemu Dengan Mantan SMA dulu Kenapa? Belum ketemu Aja Sekarang Masih terbayang-bayang Wajahnya Tetapi Ternyata Bermain-main Dengan Hukum Alam Ini Dan pada Akhirnya Pertemuan Pada saat Ya Pertemuan Alumni Lalu Dan mereka Tukar nomor Dan pada Akhirnya Mereka Bertemu Dan Terjadi Sesuatu Yang Tidak Harusnya Terjadi Dan akhirnya Keluarga mereka Berantakan Itu adalah Dan kalau Itu yang Terjadi Ya Kita Mersi sadar Bahwa Masalahnya Ada di Aku Aku Mesti Berubah Nyari Masalah Sendiri Ya Pak Elayah Dan Yang ketiga Namanya Human Free Will Manusia Itu Diciptakan oleh Tuhan Kan bukan Robot Tetapi Diberikan Kehendak Bebas Diberikan Free Will Saya sudah Membahas Ini Panjang Kali Lebar Kali Dalam Luas Di dalam Buku Saya Sebelumnya TML An invitation TML Bahwa Memang Tuhan Harus Menciptakan Manusia Dengan Free Will Dengan Kehendak Bebas Karena Kalau Tidak Maka Tuhan Yang dikatakan Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Itu Nggak Bunyi Nggak Berarti Kenapa Karena Tuhan Adalah Cinta Untuk Bisa Merasakan Cintanya Tuhan Manusia Mesti Diberikan Free Will Kalau Tidak Manusia Itu Nggak Bisa Merasakan Cinta Itu Nggak Bisa Nah Tetapi Free Will Tersebut Lah Yang Kemudian Nanti Menjadi Cikal Bakal Kenapa Akhirnya Manusia Jatuh Dalam Dosa Sehingga Yang tadi Terjadi Dengan Yang ketemu Di Reunion Itu Sebenarnya Kalau Manusia Diciptakan Oleh Sang Pencipta Tanpa Kemampuan Berpikir Kemampuan Merasa Tanpa Free Will Maka Tidak Dibutuhkan Adanya Polisi Tidak Dibutuhkan Ada Peraturan Perundangan Pemerintah Tidak Dibutuhkan Sekolah Karena Semua Orang Akan Berjalan Pada Jalur Yang Benar Tetapi Nyatanya Nggak Begitu Tuhan Menciptakan Manusia Itu Diberikan Free Will Dan Free Will Itulah Menjadi Cikal Bakal Manusia Kemudian Melawan Tuhan Jadi Sebetulnya Kalau Manusia Nggak mau Melawan Tuhan Lagi Nggak mau Berbuat Salah Lagi Nggak mau Berdosa Lagi Caranya Cuman Satu Apa itu Tuhan Mesti Mencabut Free Will Tetapi Kalau Tuhan Mencabut Free Will Maka Tadi Saya sudah Sampaikan Yang disebut Sebagai Tuhan Yang Maha Penghasil Lagi Maha Penyayang Menjadi Tidak Bunyi Tidak Arti Padahal Kenapa Tuhan Menciptakan Manusia Untuk Menunjukkan Cintanya Saya Selalu Mengatakan Ini Di tahun Tahun Yang Sebelumnya Ketika Membahas Theocentric Motivation And Leadership Hanya Ada Satu Alasan Kenapa Tuhan Menciptakan Manusia Untuk Mencintai Manusia Dan Itu Penting Sekali Apalagi Kalau Kita Bicara Mengenai Sikap Penuh Syukur Kalau Tuhan Yang Menciptakan Langin Bumi Dan Segala Isinya Dan Memeliharanya Saja Mengatakan Eloy Aku Mencintaimu Tidak 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 Ada Satu Kesalahan Yang Eloy Bisa Lakukan Untuk Membuat Tuhan Mengurangi Rasa Cintanya Kepada Aku Sebaliknya Tidak Ada Satu Kebaikan Yang Eloy Lakukan Yang Bisa Membuat Tuhan Mencintaiku Lebih Lagi Tidak Tuhan Mencintaiku Apa Adanya Diriku Walaupun Tuhan Menolak Untuk Membiarkan Eloy Di level Yang Sekarang Karena Tuhan Ingin Eloy Semakin Hari Semakin Baik Semakin Baik Semakin Baik Semakin Baik Nah Ini Adalah Dasar Untuk Sikap Penuh Syukur Sebetulnya Walaupun Demikian Ada Alasan Yang Keempat Kenapa Sesuatu Terjadi Dalam Hidup Manusia Yang Disebut Sebagai Satanic Intervention Nah Satanic Intervention Itu Berbicara Mengenai Gangguan Si Jahat Evil Iblis Yang Kerjaannya Dia Adalah Yang Pertama Merusak Apa Yang Baik Yang Tuhan Berikan Memang Itu Kerjaannya Dan Kalau Kita Berbicara Menjadi Sejahat Itu Pun Saya Sudah Tuliskan Dalam Buku Theocentric Motivation And Leadership Bukan Hanya Manusia Yang Diberikan Kehendak Bebas Malaikat Pun Diberikan Kehendak Bebas Dan Karena Kehendak Bebas Malaikat Itulah Pada Akhirnya Dia Berkata Kenapa Saya Mesti Menyembah Tuhan Dan Dia Melawan Manusia Ingin Menjadi Seperti Tuhan Dan Banyak Yang Dilakukan Oleh Manusia Sampai Hari Ini Sebetulnya Spiritnya Sama Mau Menjadi Seperti Tuhan Di Tengah Kondisi Dunia Yang Seperti Ini Yang Tadi Saya Katakan Penuh Dengan Tantangan Ya kan Ya Motivation Hadir Tahu Banget Bahwa Ini Melawan Arus Tetapi Harus Ada Mbak Maria Karena Kalau Tidak Maka Pembelajaran Motivasi Itu Menjadi Sesuatu Yang Saya Sebut Health Truth Kebenarannya Hanya Setengah Karena Manusia Gini Loh Well Anyway Sudah 8.30 Jadi Yes Pak Eloy Asiknya Menyimak Perbincangan Pak Eloy Yang Sangat Terus Ini Kita Akan Jeda Break Dulu Pak Eloy Tadi Menjelaskan Empat Poin Kita Mengidentifikasi Akar Masalahnya Sebelum Lebih lanjut Lagi Dan Saya ingin Bertanya Kenapa Kita harus Punya Sikap Rasa Syukur Ini Kita Sambung Di sesi Berikutnya Dan Bagi Anda Semal Listeners Yang ingin Bergabung Atau Sharing Bersama Kami Bisa Langsung Di 08 12 12 959 Atau Bisa Langsung Comment Di Live Youtube Kami Dan Kami Juga Ingin Bertanya Kepada Anda Sudahkah Anda Mengucap Syukur Hari Ini Langsung Saja Bubuhkan Komentar Anda Di Live Youtube Kami Atau Di Whatsapp On Air Smart Motivation Bersama Pak Eloy Zaluhu Akan Segera Kembali Apakah Menjadi Trainer Motivator Coach Dan Consultant Merupakan Impian Terdalam Yang Ingin Anda Wujudkan Saat Ini Eloy Zaluhu Founder And Master Teacher Of TML Teocentric Motivation And Leadership Kembali Memberikan Kesempatan Kepada 25 Orang Terpilih Untuk Menjadi Certified Teocentric Motivator Batch Keenam Tahun 2023 Jadilah Teocentric Motivator And Professional Sales Trainer Dengan Konsep Pelatihan Yang Menggabungkan Pemahaman Spiritual Dengan Ilmu Motivasi Dan Strategi Penjualan Yang Tepat Dilatih Secara Langsung Oleh Master Teacher Eloy Zaluhu Dapatkan Sertifikasi Dan Legalitas Untuk Mengajarkan Materi Pelatihan Teocentric Motivation And Rave Sales Principles Di Seluruh Indonesia Dengan Peluang Penghasilan Hingga 25 Juta Rupiah Per Satu Hari Training Bahkan Lebih Pelatihan Dilaksanakan Secara Hybrid Pada Hari Jumat Dan Sabtu 15 Sampai 16 September Dan 22 Sampai 23 September 2023 Ayo Dapatkan Penawaran Khusus Terbatas Hanya Untuk Batch 6 Tahun 2023 Potongan Hingga 50% Dari Investasi Normal Syarat Dan Ketentuan Berlaku Segera Daftarkan Diri Anda Di 0813 983 981 27 Kesempatan Terbatas Be The Next Certified Teocentric Motivator And Rave Sales Trainer Kembali Anda Simak Dalam Smart Motivation Bersama Eloy Zaluku Smart Motivation Nurse Ketika Menghadapi Suatu Permasalahan Pasti Ada Banyak Cara Pandang Yang Dapat Kita Pilih Dari Diri Kita Masing-masing Artinya Apakah Masalah Ini Harus Dihadapi Dengan Keluhan Ataupun Rasa Syukur Meskipun Demikian Sikap Bersyukur Akan Membuat Seseorang Semakin Semangat Percaya Riri Dan Memiliki Pikiran Yang Positif Sebaliknya Jika Kita Mengeluh Atau Iri Kepada Orang Lain Hanya Akan Menimbulkan Pemikiran Yang Tidak Sehat Nah Kita Masih Dalam Topik Kita Malam Hari Ini Yaitu Menangkan Tahun Baru Dengan Sikap Penuh Syukur Di Sesi Sebelumnya Tadi Pak Eloy Sudah Menjelaskan Mengenai Empat Identifikasi Akar Masalah Kenapa Segala Sesuatu Terjadi Dalam Kehidupan Manusia Ini Yang Bisa Mempengaruhi Sikap Syukur Kita Lalu Pak Eloy Pertanyaan Selanjutnya Adalah Apa Pentingnya Kita Punya Sikap Rasa Syukur Ini Yes Mbak Maria Dan tentu Kita Sambil Menunggu Response Komentar Dari Karena Kalau Ada Respon Apalagi Pertanyaan Itu Bisa Memancing Gairah Semangat Kita Lebih Lagi Untuk Memberikan Yang Terbaik Selama Program Ini So Kembali Pada Pertanyaan Mbak Maria Tadi Why Mengapa Kita Butuh Di Awal Sebenernya Tadi Saya Sudah Mulai Dengan Menyampaikan Tentang Where Focus Goes Energy Flows Kemana Fokus Mengalir Energi Mengikuti Now Ketika Kita Menjalani Hidup Dan Khusususnya Kita Saat Mengalami Tantangan Yang Menghadapi Tantangan Kita Itu Kan Tidak Menjadi Stay Neutral Atau Kemudian Biasa-biasa Saja Ada Kecenderungan Untuk Kemudian Menyalahkan Baik Itu Menyalahkan Orang Lain Keadaan Diri Sendiri Bahkan Menyalahkan Tuhan Beberapa Orang Melakukannya Tetapi Juga Kita Bisa Memilih Untuk Justru Sadar Awareness Itu Penting Sekali Sadar Bahwa Justru Di kondisi Seperti ini Saya perlu Menghitung Apa yang Tersisa Menghitung Apa yang Masih bisa Saya syukuri Karena Perasaan Syukur Dan sikap Seperti itulah Yang kemudian Memberikan kita Energi baru Untuk Bangkit Kembali Dan Mencari Solusi Yang Lebih Baik Nah Itu Alasan Pertama Aware Fokus Goes Energy Flows Aware Aware Sadar Ingat ya Di tengah kondisi Yang tidak Menyenangkan Manusia itu Punya kecenderungan Untuk Menyalahkan Dan Kalau kita Sudah habis Tenaga Untuk Menyalahkan Energi kita Pasti Rontok Terus Gimana Maka Sadar Justru Ini Waktunya Untuk Belajar Untuk Bersyukur Nah Hal yang kedua Saya kira adalah Tentang Mengingat Sang Pemberi Nah bagian ini Saya belajar Sekitar 15 tahun Yang lalu Dan ini Membantu saya Melewati Masa-masa Yang Tidak hanya Sekali dua kali Berkali-kali Saya menghadapi Kehidupan yang Tidak mudah Mbak Maria Dan semuanya Dan Pemahaman ini Menolong saya Saya belajar Dari Orang-orang Seperti Andri Stanley Misalnya Pak Louis Giglio Dan Ada Pak Johan C Yang mengajarkan Saya Tentang hal-hal Seperti ini Puluhan tahun Yang lalu Yaitu Tentang Mengingat Sang Pemberi Mengingat Sang Pemberi Kenapa Kita perlu Membangun Sikap Penuh syukur Untuk Mengingat Sang Pemberi Maksudnya apa Begini ya Bayangkan Ada seseorang Yang Meminta Pekerjaan Ya Setelah lulus kuliah Lalu cari-cari-cari Cari kerja Eh Sebulan Dua bulan Tiga bulan Ternyata Tidak dapat kerja Padahal Harus bayar kos-kosan Atau membantu Ada yang Meneruskan Seolah Namun Sampai enam bulan Lamanya Ternyata Tidak mendapatkan Pekerjaan Lalu Sesuai dengan Iman agama Keyakinannya Dia berlutut Dia berdoa Ya Allah Ya Tuhanku Berikan aku jalan Berikan solusi Aku butuh sekali Pekerjaan Alhamdulillah Diberikan pekerjaan Apa yang terjadi Kemudian Setelah bekerja Waduh Sibuk Sekali Bekerja Sampai akhirnya Mengingat Sang pemberi Melalui doa Pun Tak ada waktu Terlalu lelah Nah rasa syukur Itu menolong kita Untuk Jangan terlalu sibuk Dengan mainan Mainannya Ingat Ingat kepada Sang pemberi Nah mainan Mainan itu apa Mainan itu Bisa adalah Pekerjaan Bisnis Ya kan Bisa juga Let's say Pasangan Sebelum punya pacar Sebelum punya pasangan Berdoa Bahkan ikut Berpuasa Meminta Dan setelah Diberikan Bahkan juga Demikian dengan Anak Waduh Sibuknya Luar biasa Terlalu sibuk dengan Pemberian Pemberian Sampai lupa Kepada Sang pemberi Itu sama seperti Kalau saya Memberikan mainan Kepada kedua Anak saya Lalu saya pergi Training ke luar kota Kangen banget Ketika saya Tiba di rumah Saya bilang Kinen Kathleen Come on I miss you Ayo Bareng papi Let's talk Dan mereka Mengatakan begini Sorry Dan We are so Busy Kami terlalu sibuk Sibuk apa Nah Main Main apa Ya itu loh Mainan yang papi beli kemarin Sedih sekali Hati ini Jadi rasa syukur Melatih sikap penuh syukur itu Baik untuk jiwa kita Bukan hanya tadi Memfokuskan kita Untuk bangkit kembali Dan berjuang Karena kemana fokus Mengalir energi Mengikuti Tetapi yang kedua adalah Mengingat sang pemberi Mengingat sang pemberi Jangan terlalu sibuk Dengan mainan Mainannya Dan engkau lupa Dengan sang pemberi Itu alasan yang kedua Bapak Ariel Masih ada satu lagi Yes Memang pada dasarnya Apapun yang Kita lakukan Dalam hidup ini Memang harus melibatkan Tuhan ya Dalam Segala aspek kehidupan kita Pak Eloy Biar segalanya Lancar juga Seperti itu ya Absolutly Absolutly Dan itu Alasan yang berikutnya Sebenarnya Hidup ini Bukan hanya tentang Mengingat sang pemberi Tetapi bahkan Di awal tahun ini Maukah kita Semua Semua listeners Apapun iman Keyakinan agama Melibatkan Sang pemberi itu Di dalam keseharian kita Karena jangan-jangan Kita berkata Aku pasrah Aku menyerah Dengan keluarga ini Aku menyerah Dengan kesehatan ini Aku menyerah Dengan mencari kerja Dan tidak dapat Aku menyerah Untuk memulai bisnis sendiri Aku menyerah Dengan kuliah Dengan sekolah Terlalu susah Jangan-jangan Pasrah dan menyerah Itu muncul Karena engkau Tidak melibatkan Sang pemberi Selama ini Engkau berjuang sendiri Nah di awal tahun ini Justru harus melibatkan Sang pemberi Ya betul Betul sekali Pak Eloy Karena ini memang Hubungannya kembali lagi Menjadi personal Antara kita Dan juga Tuhan ya Bagaimana kedekatan kita Untuk bisa Lebih lagi yakin Bahwa Ya semua yang terjadi Dalam kehidupan kita Memang perlu Perlibatan Tuhan Seperti itu Nah Saya kasih contoh ya Mbak Maria Mbak Maria Dan semua listeners Sahabat TML Kalau pernah melihat Saudara-saudara kita Yang mengemis Di lampu merah Dulu banyak Sekarang sudah jarang Minimal di Jakarta Tetapi Di online Pak Eloy Di online exactly Persis Ya Dan kemudian Bayangkan saja Kalau Anda memberi Seribu rupiah Kepada sang pengemis Pertanyaannya Apakah akan Apakah Anda ingin terlibat Di dalam Penggunaan seribu rupiah itu Saya jamin Tidak ada orang Yang mau terlibat Kasih seribu rupiah Langsung pergi aja Bahkan Seratus ribu pun Kemungkinan besar Sang Pemberi Yang memberi Uang seratus ribu itu Paling dia kasih nasihat Gunakan baik-baik Jangan buat beli ini Dan Yang enggak penting Gitu ya Tetapi Kalau sampai Memberikan seratus juta Bahkan Sepuluh juta pun Pasti ikut terlibat Pasti ngomong begini Aku akan berikan sepuluh juta Tapi ayo kamu bikinkan Planning dong Kamu bikinkan dong Rencana Kasih tau saya Sepuluh juta ini Mau diapain Anda ingin Ikut terlibat Di dalam menggunakan Sepuluh juta itu Apalagi Seratus juta Apalagi Satu miliar Nah Semua listeners Sahabat TML Tolong dengarkan baik-baik Mata ini Masih bisa melihat Alhamdulillah Mata yang satu lain Mata yang lagi bisa Bisa ngomong bisa Bisa mendengar bisa Bisa berjalan sih Bagaimana dengan jantung ini Bagaimana peredaran darah Sistem Masih berjalan baik Alhamdulillah Kalau mata ini Satu rusak aja Dan harus dioperasi Apalagi kalau Bagian tubuh yang lain Harus digantikan Berapa miliar itu Enggak terhitung Mbak Maria Artinya apa Tuhan yang memberikan Tuhan yang memberikan Semua ini Mau ikut Terlibat Di dalam Keseharianmu Sepanjang tahun ini Ya Satu menit sebelum break Ada yang bertanya Di whatsapp on air Pak Eloy Dari Dev di Pasar Rebo Malam Pak Eloy Jika kita mengeluh sebentar Apakah itu artinya Mengurangi kadar rasa syukur kita Interesting Bagus sekali Now this is good Sebetulnya Keluhan itu Saya pun juga kadang melakukannya Tetapi yang paling penting adalah sadar Sadar Jangan sampai akhirnya Keluhan itu menjadi sebuah pola Dan berlangsung sampai berjam-jam Berhari-hari Dan berminggu-minggu Berbulan-bulan Karena itu akan Membuat Energi ini menjadi Loyo dan rontok Bahkan kalau kita membaca Di dalam kitab suci pun Ada juga nabi-nabi Yang kemudian mengeluh Kenapa? Manusia sudah jatuh dalam dosa Itu punya kemungkinan itu Tetapi pertanyaannya adalah Setelah mengeluh Satu, dua, tiga, empat, lima menit Sadar tidak kita? Bahwa Hey Sadar Bikarpu Ini kalau gak hati-hati Ini satanic intervention Setan bisa ngambil alih ini Dan akhirnya Bukan hanya kita menyalahkan keadaan Menyalahkan orang lain Menyalahkan istri, suami, anak Bos kita Anak buah kita Pemerintah Bahkan kita menyalahkan Tuhan Dan ketika itu terjadi Kita tidak akan mungkin Ada semangat Untuk mencari solusi yang kreatif So Boleh tidak? Ya boleh Boleh aja Asal jangan terlalu lama Apalagi berkelukesanya juga boleh kepada Tuhan Boleh kepada Tuhan Tuhan Aku tuh minta lo Kok Tuhan gak jawab? Tuhan Aku gak sanggup lo Aku butuh Tuhan lo Boleh Tuhan tidak kaget Dengan suara hati yang seperti ini Lebih baik Anda berkelukesah kepada Tuhan Daripada Anda berkelukesah kepada seorang teman Yang teman itu ternyata membawa Anda ke tempat yang tidak seharusnya Apalagi Apalagi berkelukesahnya di sosial media Mengupat dan sebagainya Itu bahaya sekali ya Untuk personal branding kita juga Waduh Kalau berkelukesah itu nanti jadi itu Yang sad boy Sad boy Itu udah nampak duit Betul Pak Eloy Kita tahan dulu karena Sudah mepet sekali Pak Eloy Kita akan sambung di sesi berikutnya Dalam Smart Motivation bersama Pak Eloy Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan Merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu Founder and Master Teacher of TML Teocentric Motivation and Leadership Kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih Untuk menjadi Certified Teocentric Motivator Batch ke-6 tahun 2023 Jadilah Teocentric Motivator and Professional Salesman Dengan konsep pelatihan yang menggabungkan Pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi Dan strategi penjualan yang tepat Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu Dapatkan sertifikasi dan legalitas Untuk mengajarkan materi pelatihan Teocentric Motivation and Drive Sales Principles Di seluruh Indonesia Dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah Per satu hari training Bahkan lebih Pelatihan dilaksanakan secara hybrid Pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September Dan 22 sampai 23 September 2023 Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas Hanya untuk Batch 6 tahun 2023 Potongan hingga 50% dari investasi normal Syarat dan ketentuan berlaku Segera daftarkan diri Anda Di 0813 983 981 27 Kesempatan terbatas Be the next certified Teocentric Motivator and Drive Sales Trainer Kembali Anda simak Dalam Smart Motivation Bersama Eloy Zaluhu Smart Motivation Peran bisnis and inspiration Masih bersama kami dalam Smart Motivation Di topik kita malam hari ini Menangkan tahun baru dengan sikap penuh syukur Nah di sesi sebelumnya tadi Sudah masuk Whatsapp Dari pendengar ya Bagaimana Apakah rasa syukur itu Bisa berkurang Atau sebagainya Mungkin Pak Eloy bisa menanggapi lagi Apakah rasa syukur ini Bisa berkurang ya Kalau tadi di sesi sebelumnya kan Kayak Dia bertanya Kalau mengeluh Apakah itu juga mengurangi Kadar rasa syukurnya Dan sebagainya Apakah Tidak apa-apa nih Mengeluh sebentar saja Dengan Hal-hal yang mungkin Terjadi dalam kehidupan kita Masih diminut Pak Eloy Oh yes Yes Mbak Maria Saya berharap sih Ada pertanyaan-pertanyaan yang lain Nanti silahkan Karena Materi yang sudah kita siapkan Tidak harus selesai malam hari ini Karena waktu saya kira tangguh Untuk membahas semuanya Oke Tapi kembali kepada pertanyaan tadi Ya Apakah rasa syukur bisa Bisa berkurang Bahkan hilang Jawabannya jelas Bisa banget Dan bahkan sering itu terjadi Justru karena itu Kita membahas tema ini Ya Ya Kenapa bisa Berkurang Bahkan hilang Saya ingat ya Ada Satu kisah Yang saya sudah menyampaikan ini Di beberapa kesempatan Termasuk ketika ada program Di Kompas TV Beberapa Waktu sebelumnya Kisah tentang seorang Bapak tua Yang tinggal di sebuah desa Dan Bapak tua ini adalah Seorang yang miskin Mbak Maria Tetapi semiskin-miskinnya beliau Bapak tua ini punya Seekor Seekor Kuda putih Cantik sekali Sampai akhirnya Tetua desa itu Ingin memiliki Kuda putih ini Sehingga Tetua desa Mengirimkan Orang-orang Ke gubuk Si patua yang miskin Dan berkata Patua Ini Pemimpin desa kita Ingin Memiliki Kuda putih Punya Patua Dan berapapun harganya Akan dibayar Berapapun harganya You name it Katakan saja Berapa harganya Akan dibayar Nah ternyata Patua berpikir Dan kemudian berkata Mohon maaf Sampaikan kepada Pemimpin desa kita Saya tidak Ada rencana Untuk menjual Kuda ini Sejak kecil Kuda ini Sudah bersama Dengan saya Dan bagiku Kuda ini Bukanlah Binatang peliharaan Melainkan Mirip Seperti sahabat Mana mungkin Kita menjual Sahabat Mohon izin Mohon maaf Sampaikan kepada Pemimpin desa Saya Tidak berencana Untuk menjual Kuda ini Nah Orang-orang itu Kembali Bertemu dengan Pemimpin desa Mereka menyampaikan Pesan Dan pemimpin desa Sempat marah Tetapi kemudian Dia berpikir Ya sudah lah Dia melupakannya Tetapi dua minggu kemudian Mbak Maria Apa yang terjadi Ternyata kuda putih Yang cantik ini Keluar dari kandangnya Lari ke tengah hutan Seminggu Tidak kembali Wah Semua masyarakat Di desa itu Mendengar kejadian itu Dan mereka berkumpul Di gubuk miskin Pak Tua Dan mereka berkata Pak Tua Kamu orang yang malang Dulu sih Kemarin sih So pinter So hebat Coba Kalau Pak Tua Meminta Berapa saja Dari pemimpin desa kita Kamu akan diberikan Uang yang banyak Sekarang Satu-satunya milikmu Pergi dan tidak akan Pernah kembali Kasian deh lu Kata orang-orang desa Tetapi kemudian Bapak Tua mengatakan Begini Kalian terlalu cepat Mengambil Kesimpulan Kalian terlalu cepat Mengambil Kesimpulan Yang kita tahu Pemimpin desa Mulai berbicara Mulai berbicara Mulai berbicara Dan mengatakan Wah ini So berfilsafat Sudah miskin So pinter lagi Mereka kembali Ke rumah mereka Masing-masing Tetapi Tiga hari Kemudian Mbak Maria Ternyata Kuda ini Kembali dari hutan Membawa Sembilan Kuda liar Bersamanya Waduh Semua orang Di desa Berkumpulan Berkata Luar biasa Ini ada Sembilan Ekor Kuda liar Dengan Usaha Dijinakan Sedikit saja Bisa jadi Uang berapa Banyak ini Ini berkah Ini berkah Pak Tua Pak Tua mengatakan Begini Kalian terlalu cepat Mengambil Kesimpulan Yang kita tahu Anak Yang kita tahu Kuda ini Pergi Dan kemudian Lebih dari dua minggu Baru kembali Membawa Sembilan Ekor Kuda liar Ini berkah Atau kutukan Kita tidak tahu Hidup itu datangnya Sepotong Demi sepotong Tapi ternyata Seminggu kemudian Satu-satunya putra Dari Pak Tua ini Usia 17 tahun Berusaha untuk Melatih kuda-kuda tersebut Ternyata Salah satu kuda Marah Anak ini Ditendang Kakinya Sampai patah Waduh Semua orang Kampung berkumpul Mengatakan Ternyata Pak Tua ini Kutukan Pak Tua marah Dia mengatakan Kalian terlalu cepat Mengambil kesimpulan Yang kita tahu Adalah Anakku Kakinya patah Itu kutukan Atau berkaki Kita tidak tahu Jangan mengambil Kesimpulan Terlalu cepat Karena hidup ini Datangnya Sepotong Demi sepotong Tidak pernah datang Dalam keutuhannya Yang terjadi apa Persis Dua hari kemudian Pemimpin desa Mengumumkan Bahwa desa ini Berperang Dengan desa tetangga Dan semua Pemuda Usia 12 tahun ke atas Harus Pergi berperang Dan Semua orang kampung Berkumpul Di tempat Bapak Tua Mengatakan begini Bapak Tua Anak-anak kami Akan pergi berperang Dan kemungkinan Tidak akan pernah kembali Dan tidak akan selamat Karena desa lawan kita Penuh dengan Pejuang-pejuang hebat Mereka dilengkapi Dengan senjata Dan pastian Anak kami Pasti mati Minimal anakmu Karena kakinya Patah Tidak harus pergi Kemedan perang Bapak Tua Mara Dan mengatakan Semua kalian Kesetanan Kalian mengambil Kesimpulan Terlalu cepat Hidup itu Datangnya Sepotong Demi sepotong Tidak pernah Datang dalam Keuntuhannya Sebagai penutup Dari saya Mbak Maria Kenapa kita bisa Berkurang rasa syukur Bahkan bisa kehilangan Rasa syukur Karena rasa syukur kita Didasarkan pada Sepotong Kejadian Kehilangan pekerjaan Itu adalah Sepotong kejadian Kehilangan orang Yang kita sayang Adalah sepotong Kejadian Bahkan kita harus Diurawan Di rumah sakit Dan kata dokter Kamu tidak bisa Disembuhkan Sepotong kejadian Memang hidup Tidak pernah datang Dalam keutuhannya Selalu datang Sepotong Demi sepotong Jadi malam ini Kalau kita belajar Untuk Punya sikap Bersyukur Jangan pernah Memandang kehidupan Dari sepotong Kejadian Tetapi apapun Iman agama Keyakinanmu Yakinlah Dalam keutuhannya Tuhan itu baik 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 Sebelum konklusi Ada satu pertanyaan Yang masuk lagi Pak Eloy Dari Rini di Ben Hill Malam Pak Eloy Dan Mbak Maria Sebenarnya Apakah rasa syukur itu Perlu diungkapkan Dengan kata-kata Bagaimana Jika diungkapkan Dengan perbuatan Apakah ada contoh Konkretnya Terima kasih Very good Very good Yes Perkataan Itu baik Dan khususnya Kepada sang Pemberi Tuhan yang Maha kuasa Apapun iman Agama Keyakinan kita Remember Ingat Dari perspektif TML Teocentric Motivation And Leadership Sikap penuh syukur Itu tentang Mengucapkan Terima kasih Alhamdulillah Kepada sang Pemberi Terhadap Segala Sesuatu Yang diizinkannya Diberikannya Kepada kita Jadi yes Terima kasih Ya Allah Alhamdulillah Terima kasih Ya Tuhan Puji dan syukur Hanya kepadamu Of course Tuhan senang Dengan ucapan syukur itu Of course Tetapi juga Ucapkan kepada orang lain Yes Kepada orang yang memberi Say thank you Dan tentu saja Perbuatan Tiga Dua Satu Smile Kenapa sejak awal Saya selalu mengatakan Berikan senyum Kepada banyak orang Karena dunia ini Penuh dengan Kesesakan Penuh dengan Kesusahan Masa ketemu dengan kita Kita juga menjadi Bagian dari Kesusahan Dan Kesulitan itu Hanya dengan Raut wajah Begini loh Kalau kita memberikan syukur Tuhan mengatakan begini Sudahlah Buat dunia Yang aku ciptakan ini Menjadi lebih baik Tidak butuh uang Hanya butuh senyuman Bagaimana Kalau kita melakukan itu Mulai dari rumah Dimanapun kita berada hari Dan apalagi dengan Kata dan ucapan Thank you Baik itu kepada Orang-orang di sekitar Dan tentu saja Kepada sang Pemberi Yes Satu ngalimat penutup Untuk malam hari ini Pak Eloy Silahkan Terima kasih Mbak Maria Sahabatku Dimanapun Anda berada Mari kita lanjutkan Perjalanan kita Di tahun yang baru ini Dengan Sikap Penuh Syukur Dan itu Hanya bisa dilakukan Melalui satu doa Namanya adalah Melalui satu Cara Yaitu doa Karena doa Menolong kita Untuk apa Untuk Yang tadi saya sampaikan Mengingat Sang pemberi Yang kedua Melibatkan Sang pemberi Dan yang terakhir Menjalani hidup Tidak dengan Sepotong kejadian Tetapi dalam Keutuhannya Dengan iman Percaya Apapun Agama Keyakinan Anda Bahwa Tuhan Itu Baik Jangan lupa Bersyukur Setiap Harinya Dan Jangan lupa Untuk Melibatkan Tuhan Dalam Setiap Langkah Anda Bagi Anda Yang belum Sempat Menyimak Perbincangan Kami Pada malam Hari ini Anda bisa Menyimak Di Youtube Smart FM Jangan lupa Untuk Subscribe Dan Share Dan Jangan lupa Untuk Follow Social media Kami Untuk Mendapatkan Informasi Terupdate Lainnya Dari Smart FM Saya Maria Delsa Saya Eloy Zaluku Inspire People Develop Leaders And Transform Organisasional Culture Sampai Jumpa Sampai Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Dan Sampai jumpa Sampai jumpa